ya itu, yang salah siapa kaya kira? pun! kalo juga kamu pun, jangan hae hae kamu ha? tuh.. oke.. tuh.. ntar.. AAAAAAAA! oke, selamat datang di hari ini oke bagaimana sih kita menyiapkan ulangan ya? nah disini ada pak santo, ada pak berkat ya dan kita menyiapkan ulangan itu seperti ini nih ini ada.. apa namanya.. eee.. ruangannya ya jadi ada ruang.. 1..2.. kemudian.. 3..4..5.. sampe..13 jadi masing-masing ruangan itu ada.. perbedaan ya jadi kita.. yang map batik ini hijau itu.. biasanya ini ruang 1.. sampe ruang 5.. kelas 1 biasa ini kelas 10.. kemudian.. eee.. batik.. yang ini yang kelas 11.. dan.. yang kelas 12.. kemudian.. kalo kita lihat isinya apa aja sih.. oh iya.. jangan lupa tuh.. ada hand sanitizer.. tuh.. itu yang bawa.. ini pak santo.. hahaha.. nah ini hand sanitizer.. supaya kita tetap jaga prokes selama ulangan.. nah.. tuh kan.. oke.. hahaha.. oke.. oke.. save.. iya.. nah.. seperti itu ya.. kita bawa jaga prokes.. dan.. ini.. skit layar pulang 1 tuh apa.. pertama absen.. daftar hadir.. ya kan.. daftar hadir.. kemudian.. lonceng kode lonceng.. kemudian.. ada.. kertas coretan.. karena hari ini ada matematika peminatan.. ya.. mapel.. hari ini matematika peminatan.. kemudian.. ada mapel sejarah juga sama.. mapel agama.. ada agama islam.. kristen.. dan hindu.. oke.. jadi seperti itu ya.. cara menyiapkannya.. hahaha.. iya.. bukan pak.. lagi ngambil ini pak.. iya.. mantap.. ini.. kode loncengnya.. ya.. jadi kita.. pencet lagi loncengnya.. bell.. untuk.. nah.. itu berarti sudah.. untuk membagi soal.. nanti mau ngejarkan solangan.. selanjutnya.. biasanya.. saya.. ini.. apa.. ini.. ini kertas.. ada beberapa kertas ya.. ini sih sosial yang terlambat ya.. gitu ya.. kita bikin seperti ini.. sampai.. 100 kali lah ya.. 100 kalimat ya.. gitu ya.. ya.. saya tidak akan.. mengulanginya lagi.. seperti itu ya.. jadi sebanyak.. 100 seperti itu.. ini.. supaya.. mereka ada efek jerak.. supaya tidak terlambat lagi.. tapi faktanya.. tanya-tanya masih ada yang terlambat.. tapi tidak apa-apa.. asal orangnya.. berbeda seperti itu.. biasanya.. kemudian saya tuh.. biasanya seperti ini.. nah.. ini adalah.. kode Mapple.. kode Mapple.. buat ulangan ya.. ulangan hari ini.. nanti kita kirim ke.. grup WhatsApp.. per kelas.. dan.. kita sistem Android ya.. jadi ya.. tinggal ngerjakannya.. langsung di HP.. seperti itu ya.. aktivitasnya.. oke.. seperti biasa.. Alhamdulillah.. kita menemukan.. generasi penerus bangsa.. yang insya Allah.. akan berubah lebih sukses.. amin ya.. oke.. jadi ada ini.. tuh.. oke.. oke.. nanti di Blur.. tenang aja.. ini yang.. datang terlambat ya.. lambatnya kurang lebih.. sudah berapa menit nih.. ya.. kurang lebih 10 menit.. padahal ulangan udah.. jam 7 udah mulai.. terlambat.. kita tanya dulu ya.. kenapa kok bisa sampai.. terlambat.. oke.. ini kenapa terlambat.. makan sih tadi.. oh makan.. jadi.. kamu bangun jam berapa.. jam setengah 7.. bangun jam 5.. jam 4.. ya.. coba.. kamu apa terlambat.. makan.. sama penyakitnya ya.. kamu apa.. lambat bangun.. nah.. lu bagus jujur.. apa.. makan tadi pak.. bangun jam berapa kamu.. jam 5 tadi pak.. kenapa jam 5 kok nggak makan.. ingat tadi pak.. oh.. bisa lagi gitu.. rangka-ngang gitu.. ini kenapa terlambat.. terlambat ya pak.. oh iya.. saya tahu.. bangun jam berapa.. jam.. 6.. jam.. oh.. kalau perempuan kan dandanya lama ya.. harusnya.. lebih pagi lagi ya.. nah.. ini.. eh.. jangan sebut nama.. nanti susah saya nge-ncer ya.. oke.. harusnya gimana.. iya.. harusnya.. kalau temen ini.. jam ini.. sudah kayaknya harus.. sudah masuk nih.. tinggal aja nggak apa-apa.. nanti kalau kamu tes.. masuk kampus.. tes masuk ke dinasan.. nunggu teman.. terus nggak bisa masuk.. kenapa terlambat.. kan kayak gitu.. ya.. ini kenapa lagi nih.. jalan.. jalan kaki.. oke.. bangun jam berapa di sekolah.. setengah lima.. setengah lima.. enggak.. setengah enam.. jalan kaki dari mana.. sebrang.. sebrang tuh mana.. oh.. lewat sungai kamu.. oh.. lewat sungai.. lu biasa kemarin kan nggak terlambat.. terlambat.. nggak terlambat.. nggak apa.. oh.. lagi ngantarnya.. gitu.. ini.. baris lu.. kamu kenapa.. jarak jauh pak.. jarak jauh gimana.. jauh tempat saya pak.. iya saya nggak tahu.. kamu tempatnya tinggal di mana.. di Australia kah.. Zimbabue kah.. mana.. kilometer dua belas pak.. iya.. daerah mana tuh.. daerah perkebunan.. enggak iya tahu.. perkebunan apa.. nama-nama tempatnya apa.. kilometer dua belas pak.. kilometer dua belas.. nah.. itu.. oke.. biasanya kamu kan nggak terlambat.. kenapa terlambat.. apa yang terjadi bangunnya berapa.. nanti makan pak.. makan dulu.. nah itu dia.. biasanya kan nggak bisa.. setengah terlambat kayak gini kan.. nah itu.. yang salah siapa kira.. saya.. saya.. harusnya bangunnya lebih.. saya udah bangun jam lima.. iya lebih pagi.. tapi sarapan.. langsung.. langsung masak sendiri.. Indomika atau apa.. kayak gitu ya.. iya.. iya.. yang bener dikasih tahu.. terus.. ya.. mas ya.. ini kenapa nih.. nambat bangun pak.. nah.. udah gitu enak ya.. nambat bangun.. saya nggak usah banyak.. alasannya.. iya.. bangun bang.. ini kenapa.. makan tadi pak.. bangun jam berapa.. dengan 6.. nah.. itu kan.. masuk ulangan jam 7 kan.. iya pak.. rumah dimana.. langkung.. rumah parak aja.. ujur-ujur lah.. ini apa nih.. sama aja pak.. aduh.. ini apa nih.. iya.. iya.. saya tahu alasannya kenapa.. bangunnya berapa.. bangunnya berapa.. lu nggak.. nggak bisa.. nganu jam.. jam berapa bangun.. nggak lu nggak ingat.. oh.. Masya Allah.. eh mas.. sini mas.. siapa.. tanda.. enggak bukan.. tadi.. barusan dari sini.. 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 nah.. ini.. masuk lagi.. bangunnya berapa.. jam 7 pak.. wah pantas.. 30 menit.. waduh.. luar biasa.. sekarang ulangan jam 7.. gimana mas.. ini bangunnya berapa mas.. jam 6 pak.. woi.. kok.. kok.. lambat 1 jam.. oh.. lebih pagi lagi ya.. iya.. nih.. oke.. jangan ribut.. jangan ribut.. baris.. saya kasih tahu kalian semua.. kita nggak tahu nih.. kalian tuh masa depannya apa.. kita nggak tahu.. apakah masuk jadi kerja di perusahaan sawit kah.. atau perusahaan BUMN kah.. atau nanti masuk ke dinasan kah.. atau jadi PNS kah.. polisi TNI Polri.. atau berwira usaha apapun itu.. namanya waktu itu sangat berharga.. kalau yang jauh berarti harus lebih pagi lagi.. paham ya.. paham semua.. kamu tahu Pak Santo Pak Kaslan.. tahu nggak.. dari mana dia.. luar.. nggak pernah terlambat itu.. siapa di sini yang paling jauh dari parenggian sini ya.. siapa.. angkat tangan.. udah ada kan.. ya mas ya.. kamu ya.. ya kan.. bayangin parenggian.. jam berapa mereka.. berangkat.. jam berapa mereka sarapan.. itu udah bener-bener.. memanajemen waktu.. bisa mungkin masak.. makan dulu.. masaknya dibawa.. di tas.. bawa ke sekolah atau gimana.. kan kayak gitu.. jadi harus dipikir kalian tuh ya.. jadi-jadi waktu ya.. tuh.. iya.. generasi bangsa.. iya.. sini dulu.. oh.. coba.. sini.. 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 oke.. ya.. sekarang.. nanti dulu ya.. intinya.. nanti kalian bikin seperti ini.. bikin 100 kata.. saya akan.. saya akan.. manajemen waktu.. saya akan manajemen waktu.. saya akan manajemen waktu.. saya akan manajemen waktu.. sebanyak.. 100 kali.. bisa? ulang.. bisa? bisa bang.. oke.. kalau kayak gitu.. langsung.. kembali ke ruangan.. masuk ke pengawas.. jangan lupa baca doa.. kerjakan ulangan-ulangan baik.. ya.. mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi.. ya.. tanpa penghormatan.. baik kanan bubar jalan.. iya.. hahaha.. hahah.. ati.. hijah.. asal.. iya.. 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 si iya.. ternyata.. ternyata.. iya.. iya.. Terima kasih telah menonton!